Hai sinopsis sinetron buku harian seorang istri di SCTV malam ini 11 November 2021 episode 445 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku harian seorang istri tentunya hanya di SCTV selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal sekian kali ini saat itu dewa pergi ke luar kota dan ada lia juga disana namun saat itu lia hampir terjatuh ke jurang dan akhirnya ditolong oleh dewa untungnya saat itu lia selamat namun di sisi lain Junior terlihat menangis dan menangisnya pun enggak berhenti-berhenti saat itu Nana sampai bingung menenangkan Junior kemudian Roni malah datang dia mengatakan Junior menangis terus karena siapapannya di luar kota mungkin lagi enak-enakan dengan wanita lain Nana saat itu langsung marah dan dia menampar Roni dan di scan yang lainnya dewa saat itu melihat ada laba-laba beracun di dekat lia dewa menyuruh lia untuk diam kalau sayang nyawanya dewa mengatakan kalau ada laba-laba di dekat lia dewa akhirnya mau mengambil laba-laba tersebut terlihat dia dekat banget sama lia namun di sisi lain ada fajar dan dia melihat dewa dia merasa cemburu karena dewa dekat sama lia mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini ya tentang episode malam ini dan sampai disini dulu ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh